Kemudian Ibn Kudama berpindah menjelaskan babu sifatil hukum. Bab sifat al-hukum. Bagaimana cara memberikan hukum? Ini dirinci di sini. Bagaimana qadi itu memutuskan hukum? Ada sepuluh pembahasan di sini. Yang pertama, apa yang qadi dilakukan saat kedua belah pihak telah hadir. Kata Ibn Kudama, rahimahullah. Sebelum saya pindah, saya perlu ingatkan ya bahwa di dalam qada ini, ada surat Umar bin Khattab yang beliau tulis kepada Mubu Salash'ari tentang qada. Ini surat sangat indah sekali. Sebenarnya perlu diulas kandungannya berkaitan dengan masalah qada di sini. Saya ingatkan bahwa ada surat itu. Surat tersebut di syarha oleh bin Al-Qayyim di kitabnya Iqlam Al-Mu'akiyin. Di masalah sifat perhukuman di sini Ibn Kudama terangkan apa yang qadhi dilakukan saat kedua belah pihak telah hadir. Jadi, kalau kedua belah pihak sudah hadir, apa yang dilakukan oleh qadhi? Kata beliau, apabila dua khasman, ada dua orang ya, ada penuntut dan yang dituntut. Dua orang bertiga, sudah hadir. Maka salah seorang dari keduanya menuntut yang lainnya. Jadi, tentunya, harus ada dua orang ya, ada penuntut dan ada yang dituntut. Tidak mungkin dua-duanya jadi penuntut. Kalau dua-duanya jadi penuntut, berarti ada lawannya. Siapa lawannya? Kan begitu. Jadi, pasti ada satu yang menuntut, satu yang dituntut. Jadi, kalau sudah hadir dua orang ini, seorang sudah memberikan tuntutan terhadap yang lain, kata Ibnu Kudama, Tuntutan tidak boleh diterima kecuali Muharrara, ditahrir. Maksudnya, ditahrir, orang kadang berbicara, oh dia begini, 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 banyak yang dia bicara. Dari yang dia bicara, itu mungkin setengah jam bicara, kesimpulannya mungkin cuma lima. Jelas ya? Maka lima ini saja yang dia simpulkan. Ditahrir. Jadi, kesimpulannya kamu menuntut, lima hal. Diterangkan begitu. Iya. Jelas ya? Jadi, harus dia tahrir. Disini, Ibnu Kudama seakan-akan beliau mensyaratkan kodinya sendiri, dikasih penuntut datang, dia sudah lengkap, tahrirnya. Jangan terlaluas bicaranya. Nah, tapi ini tidak disyaratkan ya, sebenarnya, dia masuk saja. Namanya orang yang menuntut, bahwa semua orang mampu mentahrir, mendetailkan apa yang dia ingin ucapkan. Dia ucapkan saja, nanti si Qabi, yang apa? Yang mentahrirnya, menyimpulkannya. Baik. Jadi, kalau sudah dia tahrir, tahriran, yaklamu bihil mudda'a bihi. Yang dengannya, dia mengetahui, al mudda'a bihi. Apa yang, dituntut kepadanya. Ya. Jadi, setelah dia, sudah jelas, baru, diterima tahrirnya. Yang kedua, kedetailan kawti, dalam mendengar, penyampaian kedua belah pihak. Ya, bagaimana cara dia mendetailkannya? Kalau dia utang, dakara qadrahu wajinsahu. Dia sebut utangnya berapa? Jenis utangnya apa? Barangkah atau uangkah? Ya. Kalau dia barang, barangnya apa? Harus dia, detailkan semuanya. Waingkana akaran, dakara mawdi'ahu wahaddahu. Kalau misalnya dia tanah atau bangunan, dia sebut, di mana tempatnya? Ya. Di mana tempatnya? Ya, berapa luasnya? Dia harus detailkan semuanya. Waingkana aynan, ayanaha. Kalau misalnya dia benda, dia tentukan benda apa. Waingkana tga'ibatan, dakara jinsaha wakimataha. Kalau misalnya bendanya tidak ada, disebutkan jenisnya. Atau nilainya. Ya. Kalau sudah lengkap semua, sudah muharrar, barulah tahapan berikutnya. Kaudhih menyimpulkan. keterangan kedua belah pihak. Kalau sudah disimpulkan. Tumma yakulu li khasmihi, si kaudhih berkata kepada lawannya. Nah, ini namanya yang dituntut. Al-mudda'a arehi. Dia tanya. Jadi, A menuntut sudah. Dia terangkan semuanya. Sudah didetailkan oleh kaudhih. Apa tuntutannya? Sudah jelas semuanya? Setelah dengar keterangan si A, maka si kaudhih menoleh kepada si B. Iya. Ma takulu. Apa yang kamu ucapkan? Kalau si B misalnya kurang mengerti apa poin pembahasannya, maka kaudhih ulangi. Kesimpulannya dia menuntut begini, 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 begini. Apa ucapanmu? Apa jawabanmu? Iya. Baik. Kata beliau Kalau misalnya dia menuntut sebuah tanah, si penuntut A menuntut bahwa ini tanahku, dia berada di sini, di sini. Begini dan begini. Kalau misalnya si B mengakui benar itu tanahnya, sudah. Fadhi menuntutkan bahwa tadi itu milik siapa? Milik si A. So, di sini ada ikrar. Ada ikrar dari siapa? Si yang dituntut. Dari orang yang dituntut. Dia telah mengakui. Nah, jadi itu kalau diakui ya, ada ikrar. Tapi kalau diingkari bagaimana? Nah, ini keadaan berikutnya. Ya, tiga keadaan yang kaudhih lakukan bila terjadi pengingkaran. Ya, secara global ada tiga keadaan. Dabli wa'in angkara lam yakhlu min salat hati aksham. Kalau dia mengingkari, maka keadaannya tidak lepas dari tiga. Pasti hanya ada tiga keadaan. Ya, sebab namanya seorang memperubutkan antara barang sesuatu, kan ada yang diperubutkan. Yang diperubutkan ini dipegang siapa? Hanya aja tiga keadaan. Apakah dipegang oleh si penuntut barangnya? Atau dipegang oleh yang dituntut? Itu yang kedua. Atau yang ketiga dipegang oleh pihak ketiga? Bukan dipegang oleh si penuntut dan yang dituntut. Dipegang oleh pihak apa? Ketiga. Nah, maka sekarang Ibn Kudama terangkan dulu keadaan yang pertama. Ahaduha antaku natiyadi ahadihima. Yang pertama barang itu dan dipertikai kan? Ya. Itu berada di tangan salah seorang dari keduanya. Nah. Berada di tangan salah seorang dari keduanya. apakah dipenuntut atau yang dituntut barang itu. Jadi salah seorang dari keduanya memegang barang itu. Kata beliau kayaqululil muddai maka si kaudi mulai dulu kepada si penuntut. Kamu penuntut alaka bayinah kamu punya bukti painkala na'am wa'afamaha haqtama biha' kalau si penuntut berkata iya saya punya bukti. Lalu dia tegakkan buktinya. Ini bukti bahwa itu adalah barang saya. bukti apa yang menunjukkan kepemilikannya terhadap barang dan akan datang nanti ya di dalam syahadat masalah pembuktian. Kalau dia buktikan sudah maka sudah selesai. Kalau dia memberikan hukum bahwa barang ini mirip siapa? Si penuntut. Sebab si ya sudah menegakkan buktinya. Wailam takun bayi. Nah kalau dia tidak punya bukti kalau ditanya kepada penuntut mana buktimu? Dia tidak punya bukti? Maka si fadhi berkata falaka yaminuhu. Maka kamu hanya boleh mendapatkan sumpah dia. Sumpah yang dituntut. Ya. Nah. Jadi kalau diminta oleh muddai sudah. Kalau begitu suruh yang dituntut ini bersumpah. dan dia bersumpah maka dia sudah bebas. Barang itu menjadi miliknya. Karena Rasulullah bersadda anda kata manusia diberi terhadap seluruh tuntudannya maka ada sekelompok kaum yang akan menuntut darah orang-orang dan harta-harta orang. Tetapi sumpah terhadap orang yang dituntut. Ya. Jadi sumpah ini bukan kepada orang yang menuntut. Tapi kepada siapa? Yang dituntut. Jadi kaedahnya begitu. Al-bayinah alal muddai waliyaminu ala manangkar. Bayinah bagi orang yang muddai menuntut dan sumpah bagi orang yang dituntut. Jelas ya? Jadi mulai dulu dari penuntut. Nah. Jadi ini penting di dalam peradilan. Dia pastikan siapa yang menuntut siapa yang dituntut. Datang dari orang dia tanya siapa yang menuntut diantara kalian? Dan siapa yang dituntut? Harus ada begitu. Kalau sudah jelas siapa yang menuntut dan dituntut? dilakukanlah proses ini. Jadi pertama si penuntut dulu diminta bayinah. Kalau dia tegakkan bayinah, sudah. Hukumnya diuntukkan untuk dia. Kalau dia tidak ada bayinah, maka sumpah bagi orang yang dituntut. Dengan sumpahnya tersebut, maka hukum untuk dia. Selesai. Jelas ya? Kemudian kata kata beliau, kalau si orang yang dituntut tidak mau bersumpah, nakala, ini nukul ya. Nukul itu artinya dia menolak untuk bersumpah. Nah, menolak untuk bersumpah. jadi ini keadaan yang ketiga sudah. Jadi tadi kita sebutkan keadaan pertama ya, bila barang beraih di tangan salah satu pihak dan salah satu pihak yang apa namanya berpikai. Di keadaan pertama ini ada tiga tahapan. Yang pertama meminta bayinah pada pihak penuntut. Kemudian yang kedua meminta sumpah pada pihak yang tertuntut bila pihak penuntut tidak memiliki bayinah. Kemudian yang ketiga meminta sumpah pada pihak penuntut. Bila pihak tertuntut menolak bersumpah. Dan sekarang dia nukul. Yang harusnya orang yang dituntut bersumpah, dia tidak mau bersumpah. Kalau dia tidak mau bersumpah, waraddaha alal muddai dan dia bantah hal tersebut kepada orang yang menuntut. Dia katakan saya tidak akan bersumpah. istahlafahu wahakamalah. Maka si penuntutnya diminta bersumpah. Dan hukum diberikan untuknya. Hukum itu diberikan untuknya. Ya. Baik. Dan ini tentang masalah raddul yamin atau an-nukul memberi hukum dengan nukul. Ini termasuk silam pendapat di kalangan ulama. Ya. Apakah nukul itu syakhah atau tidak sebagai keputusan atau dia boleh ditolak. Ini letak silam pendapat di kalangan ulama. Yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Yantemiya bin Al-Qayyid bahwa apa kalau memang dia tidak mau bersumpah orang yang dituntut ya. Kemudian si penuntut tetap menuntut maka dia diminta bersumpah. Dan itu sudah cukup. Namun kalau Syekh Ibn Al-Qayyid rahimahullah beliau berpendapat bahwa ini kembali kepada ijitihad khabih. Sebab di masalah kadang si khabih dari persoalan yang dihadapi oleh dua orang yang khabih di depannya ada indikasi-indikasi yang kadang dirinya memberatkan pada suatu hal. Ya. Maka disitu kembali kepada ijitihadnya. Ini mungkin pendapat lebih bagus ya. Nah. Bahwa di kondisi dia tidak mau bersumpah ini kembali dilihat kepada ijitihad khabih. Kalau misalnya khabih memandang bahwa ya. Ini memang si A punya hak yang benar disitu si penuntut maka dia kembalikan kepada penuntut. Baik. Ini akan menjadi barang kamu tapi dengan syarat kamu bersumpah. Ya. Tapi kalau memang si B ya dia tahu akan lebih benar dalam hal ini kelihatannya lebih kuat maka dia tidak kembalikan lagi. Dia biarkan itu menjadi hak si B. Baik. Kemudian kata beliau wa inna kala ayodhan sarafahumah. Kalau misalnya si penuntut ini juga tidak mau bersumpah ya. Maka sudah. Keduanya tidak ada yang berhak memilikinya. Sebab kedua-duanya dianggap tidak punya apa? Tidak punya keberhakan. Pembahasan berikutnya bila kedua belah pihak memiliki bayinah. Bagaimana kalau kedua-duanya memiliki bayinah? Dua-duanya punya bayinah? Nah. Kata Ibn Qudama rahimahullah Iya. Wa inna li kulli wahidin wa in wa in kana li kulli wahidin kurang kananya disitu ya. Wa in kana li kulli wahidin minhuma bayinatun hukima bihalil muddai Kalau dua-duanya punya bayinah maka itu diberikan kepada al-muddai Misalnya si A dan si B yang dituntut dan dituntut Dua-duanya punya bayinah Si penuntut punya bayinah Itu distilahnya dikatakan bayinah ad-dakhil Dan yang dituntut dia juga punya bayinah Ini disebut bayinah al-kharij Dua-duanya punya bayinah maka yang diberikan disini bayinah itu diberikan kepada al-muddai Orang yang menuntut yang diberikan Nah Dua-duanya punya bayinah Ini pendapat sebagian ulama yang disebut oleh Abdul Kudama disini Ini salah satu riwayat di madhab Imam Ahmad Ada pendapat yang lain bahwa kalau dua-duanya punya bayinah maka gugur bayinah keduanya Sebab dua-duanya punya bayinah Kalau dua-duanya punya bayinah kita tidak punya hak mengatakan oh saya terima bayinahnya penuntut saya tinggalkan bayinah yang dituntut Sebab dua-duanya bayinah maka sepanjang dua-duanya punya bayinah maka dianggap semua bayinahnya gugur semua bayinahnya gugur maka pada saat itu ya dikembalikan kepada hukum masalah jadi begitu gayinah gugur kembali kepada sumpah dikatakan kepada orang yang dituntut kamu bersumpah iya maka kalau dia bersumpah maka barang itu menjadi miliknya nah jelas ya dan tuntutan dilepaskan iya baik nah ini pendapat dari banyak ulama dan pendapat ini yang lebih dikuatkan oleh Sheikh bin Al-Faimin Rahimahallahu Ta'ala ya kemudian keadaan yang kedua ya bila barang di tangan kedua belah pihak nah ini barangnya dua-duanya memegangnya nah dua-duanya memegang barang atau sebelum kita pindah ke situ masih ada ya kelanjutan nah kalau misalnya barang itu dipegang oleh salah seorang jadi dua orang menuntut dia dipegang salah seorangnya orang yang memegang barang ini berkata ini barang sebenarnya miliknya si C miliknya si C maka akhir kalau dia katakan milik si C maka si C inilah yang menjadi lawan orang yang menuntut di situ ya baik selesai sudah ya kemudian keadaan yang kedua jika barang berada di tangan kedua belah pihak kalau barangnya berada di tangan kedua belah pihak apa yang dilakukan kata Ibn Kudama rahimahullah yang kedua barang itu berada di tangan mereka berdua kalau di tangan mereka berdua kalau memang apa namanya barang itu maksudnya maksudnya kalau di tangan keduanya dan salah seorang dari keduanya yang punya maka diberikan kepada orang yang punya bayinah kalau misalnya dua-duanya tidak punya bayinah atau dua-duanya punya bayinah maka barangnya dibagi dua ya dan ini sudah kita terangkan ya kalau dua-duanya punya bayinah bayinahnya dianggap gugur bayinahnya dianggap gugur dibagi menjadi dua dan setiap dari keduanya bersumpah terhadap seperdua yang dihukumkan untuknya jadi bagi dua kemudian dikatakan ini seperdua untuk kamu kamu sumpah bahwa ini betul milikmu dia bersumpah bahwa betul milikku satunya lagi bersumpah bahwa betul miliknya baru diberikan ini bentuk yang lainnya kalau mihalnya salah seorang dari keduanya mengaku ini barang semuanya milikku dan yang kedua dia katakan ini barang setengahnya milik saya dia katakan setengahnya saya yang pertama katakan semuanya yang kedua katakan setengahnya dan tidak ada bayi gina maka ini juga barang dibagi dua saja dibagi dua tapi sumpah terhadap siapa wal yaminu ala muddainnis dia yang bersumpah hanya orang yang mengaku milik setengah saja tapi yang awal dia miliki semuanya dia mengaku milik semuanya ya kalau dia mengaku punya semuanya dia tidak diharuskan bersumpah pada setengah yang dia terima ya yang menerima setengah itu yang mengaku punya setengah saja kalau misalnya dua-duanya punya bayi gina dua-duanya punya bayi gina jadi satu dia mengaku ini barang semuanya milik dia dia punya bayi gina dan satunya lagi dia mengaku bahwa ini barang setengahnya milik dia dan dia juga punya bayi gina kalau dia punya bayi gina seperti ini maka diberikan hukum kepada yang memiliki yang menuntut seluruhnya ini sudah berlaku berlalu ya bahwa ini kalau dianggap bayi gina yang kita sudah terangkan kalau dua-duanya punya bayi gina maka bayi gina itu dianggap apa dianggap gugur karena dianggap gugur maka disini ya kembali kepada keadaan yang pertama yang disebut oleh bunuh kudama nah bahwa dibagi dua barangnya dan kalau diberikan disuruh bersumpah kapan dia bersumpah maka dia berhak menerima barang tersebut baik kemudian keadaan yang ketiga salif antakunati yadi geirihima nah ini kalau barang dua orang yang menuntut masalah A dan B dituntut A menuntut B ada penuntut dan dituntut sama-sama hadir di depan dan barang yang dipermasalahkan di tangan orang ketiga kata beliau jadi pertama ditanya dulu kepada pihak ketiga ini ini barang milik siapa kalau pihak ketiga mengatakan ini barang milik si penuntut maka si penuntut lah yang menjadi pemegang barang kalau dikatakan yang barang ini adalah milik yang dituntut maka orang yang dituntut orang yang dikatakan barang itu di tangannya kalau dikatakan ini barang milik dua-duanya maka ini dikatakan barang dipegang dua-duanya jelas ya ya kalau dikatakan barang ini milik si A saja satu orang nah ini kembali kepada keadaan yang pertama kalau dikatakan baik kembali kepada keadaan yang pertama ya sebab disini berapa keadaan ada tiga keadaan jadi dua orang hadir di depan kori ada tiga keadaan yang pertama barang di tangan salah seorang dari keduanya keadaan yang kedua barang di tangan dua-duanya keadaan yang tiga barang apa tangan pihak ketiga jadi kalau setelah di pihak ketiga ditanya pihak ketiga barang ini milik siapa dia katakan ini milik salah seorang dari keduanya maka ini hukum masalah kembali kepada keadaan yang pertama tadi yang kita sudah terangkan kalau dikatakan ini barang milik dua-duanya maka hukum masalah kembali kepada apa keadaan yang kedua yang sudah kita terangkan. Begitu. Pada yang kata beliau, Nah, ini jelas ya. Kalau misalnya orang yang pihak ketiga ini berkata, saya tidak tahu siapa pemiliknya. Saya tidak tahu siapa pemiliknya. Maka, dilihat. Salah seorang dari penuntut dan ditutup. Kalau ada yang punya bayina, maka yang punya bayina yang diterima. Barang itu milik dia. Kalau keduanya tidak punya bayina, atau keduanya sama-sama punya bayina, maka keduanya pun apa? Diundi untuk bersumpah. Diundi, bersumpah. Jadi diundi untuk bersumpah. Siapa yang keluar undiannya? Maka dia bersumpah mengambil barang itu. Dia bersumpah mengambil barang tersebut. Baik. Selesai sudah ya pembahasan ini. diundi untuk bersumpah. Selesai sudah ya. Terima kasih.